Kita ke informasi selanjutnya, jasa tebas rumput makam di Pontianak, Kalimantan Barat, kebanjiran order jelang bulan suci Ramadan. Sementara itu meski sedang pandemi, warga Jakarta tetap berkunjung ke TPU karet bifak untuk berziarah ke makam leluhur. Jelang bulan Ramadan, tempat pemakaman umum karet bifak ramai dikunjungi warga yang hendak berziarah. Di tahun kedua pandemi COVID-19, warga datang ke TPU dengan protokol kesehatan. Di sisi lain, para penjual bunga juga menjamur di luar TPU karet bifak. Tidak ada warga yang dapat memarkirkan kedaraannya di kawasan TPU, sehingga hanya mobil jenazah saja yang ada di dalam. Ada hamil tiga Ramadan ini di tahun kedua pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta, memang masyarakat masih memanfaatkan jelang-jelang Ramadan untuk melakukan nyekar atau ziarah. Namun untuk di TPU karet bifak sendiri tadi kami sempat berbincang kepada sejumlah keluarga di sini, mereka menyebutkan protokol kesehatan tetap dijaga, tidak menghindari kerumunan, tetap menjaga cuci tangan dan juga memakai masker itu yang paling penting. Sementara itu, makam muslimin al-ikhlas di kelurahan sungai Bangkong Pontianak, Kalimantan Barat, ramai didatangi warga yang berziarah. Momen ini dimanfaatkan anak-anak dan warga menyediakan jasa tebas rumput makam. Permodalkan alat tebas jenis arit, mereka mengisi waktu kosong lantaran sekolah daring. Dalam satu hari anak-anak ini mendapatkan uang mulai dari 60 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah. Meski sedang pandemi, orderan jasa tebas rumput makam tidak mengalami penurunan. Tim Liputan meleporkan. Ya ini memang jelang Ramadan tahun ke-2 di masa pandemi, sepertinya masyarakat juga Alhamdulillah sudah banyak yang sadar akan kesehatan. Terlihat tadi dari penerapan protokol kesehatannya di area permakaman. Nah Ustadz ini sebuah hal yang lumrah memang bagi masyarakat di Indonesia untuk berziarah di waktu-waktu menjelang bulan suci Ramadan puasa ini. Namun ada juga yang mengatakan kalau tidak boleh nih mengkhususkan waktu untuk berziarah. Pandangan Ustadz seperti apa? Ya Mbak Pratwi, ini disebut dalam kaedahnya, kaedah Al-Uruf, Al-Adha Muhakkama, kebiasaan atau tradisi. Tradisi isu memang ada dua, jika tidak bertentangan dengan syariat maka dibolehkan. Yang tidak boleh kalau bertentangan dengan syariat. Di sini orang tua atau masyarakat ingin memanfaatkan momentum. Persoalannya adalah di momentum. Dan mereka tidak mewajibkan. Artinya ini adalah satu kesempatan. Mungkin di waktu yang lain sulit. Minimal mereka ingin mendoakan keluarganya, sahabatnya, kerabatnya yang sudah mendahului. Dan tadi sudah diapresiasi. Mereka tetap menjaga protokol kesehatan. Mereka tetap menjaga adab-adab untuk ziara kubur. Diingatkan oleh Nabi. Awalnya Nabi memang melarang ziara kubur. Namun kemudian, alafazuruhah, selama dijaga adabnya. Di kubur kita berdoa. Mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Di kubur kita membersihkan. Melakukan pembersihan secara lahirian. Yang itu adalah implementasi dari kebersihan batinnya kita. Bukankah Ramadan adalah budan yang suci. Kita sucikan diri kita. Kita sucikan batin kita. Kita sucikan jiwa kita. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan. Ini spiritnya. Mereka yang berziara adalah nanti mereka dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan pengukuh khusyuan. Sudah pelong bahasa kita. Sudah pelong. Selesai urusannya dengan kewajiban. Fardukifaya. Dengan yang meninggal dunia. Selesai pula. Urusannya dengan masyarakat sekitar. Silaturahim. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Itu juga menjadi adab sekarang ini di era pandemi. Dalam kita melakukan berbagai macam tradisi. Termasuk berziara kubur menjelang bulan suci Ramadan ini. Insya Allah. Nah Ustaz. Tapi kadang suka ada yang menyalah artikan begitu ziarah kubur. Karena kan kalau kita pada dasarnya ingin mendoakan leluhur kita yang sudah tiada. Tapi justru ada yang kembalikannya. Ketika ziarah bilangnya saya ingin minta doa dari leluhur-leluhur kita. Itu gimana sih Ustaz? Suka ada pandangan apakah itu memang dibolehkan sesuai dengan syariat atau seperti apa? Ya. Betul Mbak Pratiwi. Tujuan ziarah kubur mendoakan. Allahumma gfirlahu. Kalau laki-laki. Allahumma gfirlaha. Kalau perempuan. Allahumma gfirlahu. Kalau banyak. Berarti Nabi menginginkan kita ziarah kubur mendoakan yang meninggal dunia. Karena mereka butuh doa kita. Sedangkan yang sudah meninggal tidak bisa membantu kita. Maka yang tepat. Sesuai tuntunan Nabi. Kita mendoakan yang sudah meninggal dunia. Kita tidak meminta apapun. Melainkan boleh. Tapi kita mintanya sama Allah. Ya Allah. Hamba sedang berziarah kubur. Mohon doa. Ampuni keluarga hamba yang ada di dalam kubur. Demikian juga. Berikan kebampuan hamba. Untuk mengikuti jejak-jejak kebaikan mereka. Kita tetap mintanya kepada Allah. Ya Allah sabarkan hamba yang ditinggal oleh keluarga hamba. Kan begitu. Kalau itu yang dilakukan. Berarti kita sudah memenuhi tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.